Terutama Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Kerno, Rahmadi Afif Kusumo mengungkapkan kekecewaannya terhadap event organizer konser musik berdendang bergoyang. Menyusul adanya insiden kerusuhan yang membuat polisi akhirnya menghentikan acara musik tersebut. Kedepan, pihak pengelola mengaku akan lebih selektif serta evaluatif dalam memberikan perizinan kepada panitia penyelenggara konser di area Gelora Bung Kerno. Konser musik berdendang bergoyang yang digelar di Istora Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Pasalnya, acara musik yang sedianya digelar selama tiga hari terpaksa dibubarkan aparat kepolisian pada hari kedua lantaran jumlah penontonnya melebihi kapasitas hingga menyebabkan sejumlah orang pingsan dan terluka. Akibatnya, dua orang yakni HA selaku penanggung jawab event serta DP, Direktur Perusahaan yang menaungi sebuah event organizer, ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melanggar Pasal 360 KUHP serta Pasal 93UU No. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ditemui saat merincau langsung Stadion Utama Gelora Bung Kerno, Jakarta pada selasa siang, Direktur Utama Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Kerno, Rahmadi Afif Kusumo, mengungkapkan kekecewaannya terhadap event organizer konser musik berdendang bergoyang, menyusul adanya insiden kerusuhan yang membuat polisi akhirnya menghentikan acara musik tersebut. Kedepan, pihak pengelola mengaku akan lebih selektif serta evaluatif dalam memberikan perizinan kepada panitia penyelenggara konser di area Gelora Bung Kerno, agar kejadian tersebut tak lagi terulang. Hari ini kan animo masyarakat sangat-sangat tinggi untuk datang kegiatan musik festival, contohnya. Spesifik mengenai berdendang bergoyang, kami juga merasa sangat kecewa terhadap panitia pelaksana, terhadap people. Kami juga berhubungan baik dengan kepolisian daerah, bersama Kak Holda. Kami juga ke depannya, mentraining seluruh unit-unit kami, walaupun kami sudah memiliki K3K, SOP K3K, kami juga meng-upgrade skill-skill mereka untuk agar lebih baik lagi, lebih tegas lagi kepada IO-IO. Kami ke depan juga akan lebih selektif, lebih evaluatif, mana-mana saja yang bisa masuk di kawasan GPK. Karena kawasan ini menjadi daya tarik yang sangat-sangat besar menjadi magnet. Kami harus memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Yang berikutnya, mengenai kegiatan ke depannya, ini sudah kami melakukan kerjasama bersama Kak Polri, Kepisar Kapolda, agar ke depannya crowd management ini menjadi suatu keharusan. Internal kami pun meng-upgrade terus skill-skill dengan training crowd management. Kedepannya, tidak hanya di GBK, kami juga akan meminta para IO tersebut menunjukkan plan-plan mengenai crowd management atau credit safety-nya seperti apa. Kami harap tidak ada kejadian yang buruk lagi terjadi di Indonesia, especially di GBK. Pusat Pengelola Komplek Glora Bung Karno juga akan menggelar pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zaidu Dinamali untuk membahas nasib sejumlah konser musik termasuk konser girl group asal Korea Selatan Blackpink serta Raisa yang rencananya akan digelar di Glora Bung Karno Jakarta tahun 2023 mendatang. Dari Jakarta, Isandrian Syah, Nusantara TV melaporkan.